Coach Fahri Hussaini kembali menjadi sorotan. Kali ini ia melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial sehingga membuat netizen geram. Fahri Hussaini mengatakan, kalau mau level Asia atau mau bersaing di tingkat AFC, buktikan dulu di level ASEAN, harus juara dulu di piala AFF, barulah bisa dikatakan level Asia. Netizen ramai menanggapi pernyataan ini, dan seolah mempertanyakan kembali pada Fahri, bagaimana dengan Singapur yang sudah juara 4 kali piala AFF? Apakah dia sudah level Asia? Pernyataan netizen ini tentu saja bukan tanpa alasan. Nyatanya Singapur belum pernah lolos piala Asia. Bagaimana dengan Singapur yang sudah 4 kali juara AFF, tapi tidak pernah lolos ke piala Asia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Homes, pasti, astu, nama budaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Teman-teman, sebuah pernyataan yang mengejutkan, yang dilontarkan oleh Fahri Hussaini, yang mengatakan bahwa Indonesia harus bisa menjuarai piala AFF, baru bisa berbicara banyak di piala Asia. Buktinya, tanpa perlu juara piala AFF, meskipun bisa kok lolos sampai ke semifinal, di bawah asuhan Kotsintayong. Jadi, boleh dikatakan bahwa pernyataan dari Fahri Hussaini ini tidak bisa menjadi patokan. Bahwa dengan menjuari piala AFF, kita otomatis bisa berbicara banyak di piala Asia. Jadi, otomatis pernyataan si Fahri Hussaini ini gugur. But Fahri Hussaini bilang, semua prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia, baik di tim senior ataupun U23 itu biasa-biasa aja, karena belum juara piala AFF. Wow, wucu kali guys. Kok bisa-bisanya, pelatih yang dulu pas jadi pemain timnas kabur dari TC bicara begini? Dan kok bisa-bisanya, pelatih yang pernah bikin perselalamongan OTW Liga 3 bicara begini juga? Sintayong memang belum pernah bawa pulang tropi apapun, tapi di saat timnas terprosok jauh, sampai kita sebut timnas zaman kegelapan, dari edisi piala Asia senior 2007 sampai 2020, pelatih lokal kemana aja? Kok gak bisa menoloskan timnas kita ke piala Asia? Sejak piala Asia U23 diadakan tahun 2013, kenapa baru di era Sintayong, timnas Indonesia U23 baru bisa lolos, bahkan sekarang sampai ke semifinal dan babak playoff Olimpiade? Sebelum era Sintayong, pelatih lokal kemana aja sih? Ngapain aja? Kok bisa timnas kita sebobrok itu cuy? Jadi, jangan anggap prestasi pelatih lain itu biasa-biasa aja, kalau prestasi anda sendiri juga gak bagus-bagus banget. Ini perjuangan anak bangsa, masa iya mantan pelatih timnas, tapi meremehkan perjuangan timnasnya sendiri? Lagipula, kenapa harus AFF yang dibanggakan? Apa karena anda ini udah pernah juara AFF di timnas U16? Jadi AFF adalah patokan kehebatan seorang pelatih? Kalau gitu, biar juara Piala Dunia Inggris yang cuma satu kali itu, gak hebat dong, karena Inggris belum pernah menang Piala Eropa. Hehehe, sangat maksud akal ya. Maka yang saya bilang tadi, menjuari Piala AFF tidak menjamin untuk timnas kita bisa menjuari Piala Asia. Bahkan Singapura saja yang sudah empat kali menjuari Piala EFF, belum pernah sekalipun masuk ke Piala Asia. Artinya tidak menjamin. Jadi sama halnya dengan Inggris yang pernah juara Piala Dunia, tapi belum pernah menjuari Piala Eropa. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Hasil pengamatannya itu berisi. Yang lain? Bukan hanya ingin menyenang-nyenangkan orang. Nah ini yang kita butuhkan yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat, gak ada isinya. Ada tuh? Ada. Ya gak ada isinya. Terus memberikan komentar yang, ya tapi, seolah-olah. Tapi disukai orang gitu. Pernyataan dari Fahri Hussain ini kira-kira ditujukan kepada siapa? Kalau melihat dari perdebatan akhir-akhir ini, sepertinya dia tujukan kepada Coach Justin. Teman-teman sadar gak? Kenapa antara si Fahri Hussaini dengan Tovel ini, bahu-membahu, saling membela. Fahri Hussaini membela si Tovel, si Tovel juga membela Fahri Hussaini. Ada apa? Saya berpandangan bahwa keakrapan atau kedekatan antara kedua orang ini pasti punya misi khusus. Punya misi tertentu. Mungkin baca tanya si Tovel, dia memuji Fahri Hussaini agar Fahri Hussaini bisa melatih tim nasional Indonesia yang senior kali ya. Begitupun sebaliknya, pujian yang dilontarkan oleh Fahri Hussaini kepada si Tovel agar si Tovel ini bisa kembali bekerja di PSSI kali ya? Atau seperti apa? Halo semuanya, kali ini gue mau bahas sedikit-sedikit soal yang lagi damai nih, soal Bung ini, Bung berkopi ini, aka Kutsvari Hussaini. Sebenarnya gue diklaimkan sedikit aja ya, gue bukan siapa-siapa, gue cuma penggian siapa bola aja. Di video ini, kita bisa sedikit mengimpulkan kedekatannya Kutsvari sama Bung Tovelnya. Di video ini, dia bilang kalau Bung Tovel satu-satunya pandit yang masih objektif katanya. Buat yang pengen nonton fullnya, nonton sendiriannya di Sportify, kalau nggak salah nama channelnya. Ya, di sini kita makin jelas ya, bahwa ada kedekatan tertentu antara Kutsvari sama Bung Tovel. Ya, contohnya di podcast ini ya di Sportify Tujum, Bung Tovel tuh ditanya sama-sama sama Kutsiripan, siapa sosok-sosok yang cocokkan diri istri-istri sekarang? Nah, dia jawab yang punya integritas Fahri misalnya itu. Harusnya konspirasi ini makin kelihatan ya? Apa sih hubungannya mereka berdua? Dan kenapa mereka gigih banget sama Sintayong? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang konspirasi antara kedua orang ini semakin kelihatan. Kenapa mereka saling support antara satu dengan yang lain? Saya selalu berpikir bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia karena tingkat level permainan dia mencapai itu paling tinggi antara Sengwa. Dia di Piala Dunia. Di babak final Piala Dunia dan mampu mengalahkan Jerman yang waktu itu adalah juara dunia. Makanya saya rasa dia adalah pelatih terbaik yang pernah injak kaki di tim nasi Indonesia ya. Maksud saya dalam level aku tidak bicara kualitas yang melatih atau apa itu masing-masing subyektif karena masing-masing prinsuler. Tapi dari kulikumnya beliau adalah yang paling tinggi. Makanya beliau sudah di jalur yang benar. Sudah melakukan sebuah kemajuan yang sangat besar. Kalau mungkin orang tidak mengakui itu saya rasa karena faktor iri hati saja. Tapi sudah sebuah kenyataan yang luar biasa ya. Saya rasa kalau kita bicara bahwa oh kurang ini kurang itu pasti ada yang kurang. Tapi kalau kita melihat ke belakangnya kalau orang yang tidak mengakui keberhasilan yang sudah dibuat oleh Kod Sintayong orang itu adalah orang yang sedang iri hati. Siapakah mereka? Mereka adalah Sito Well. Siapakah mereka? Mereka adalah Henry Satrio. Siapakah mereka? Mereka adalah Fahri Hussaini. Jadi saya sepakat apa yang dikatakan oleh Jack Santiago bahwa secara level untuk saat ini Kod Sintayong adalah pelatih yang dengan kualitasnya yang sangat baik ya. Jika dibandingkan dengan pelatih-pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Kod Sintayong tidak pernah merasa risih karena dia adalah salah satu mantan pelatih Timnas Indonesia. Dia berani mengakui kehebatan dari Kod Sintayong. Tidak seperti Fahri Hussaini. Hanya karena dia sudah pernah membawa Indonesia U16 juara PLAFF lalu dia merendahkan Kod Sintayong. Itu sesuatu yang menurut saya adalah tipe manusia yang sombong atas keberhasilan yang dia miliki. Pertanyaan terakhir mengenai STI. Terakhir ya? Kayaknya cepat sekali ya kalau urusan diskusi ke semua lain. Kod Sintayong kontrak STI sudah dipanjang hingga 2027. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan STI tadi sudah disinggung sedikit. Nanti dipertajam lagi nah saya mau tanya apakah Coach Fahri Hussaini termasuk orang yang bisa menerima perpanjangan kontrak itu? Kalau ya kenapa? Kalau tidak kenapa? Kayaknya sih termasuk yang bisa menerima. Benar gak? Oh iya saya dengan kondisi sekarang ini ya STI itu harus diperpanjang karena dia harus menyelesaikan semua proyeknya dia ini. Iya gak? Bisa kebayang gak kalau dia gak diperpanjang terus semua pemain itu rekrutan dia semua. Iya kan? program naturalisasi juga disetujui dia. Tiba-tiba datang pelatih baru lagi. Bisa terjadi seperti Pak Hengso digantikan oleh Troyser Troyser nanti. Iya kan? Akan jadi beban pelatih berikutnya. Nah sekarang gak apa-apa. Kalau saya sih setuju aja. STI diperpanjang 3 tahun. Oke tinggal kita lihat nih 3 tahun ini seberapa anggaplah kemarin itu adalah 4 tahun itu masa dia untuk penyesuaian. Iya ya. Nah sekarang tahun kedua dia sampai berapa? Katakan misalnya sampai tahun berapa? 2027. 2027? Iya berarti ada 3 tahun. Nah 3 tahun ini kita lihat kita lihat capaian apa yang bisa diberikan oleh STI untuk bisa bisa mendapatkan nilai excellent dari yang tadi masih good very good terus excellent Iya ya kalau very good mungkin dia very good kan B ya? Iya dia bisa masuk ke misalnya ke olimpiadel misalnya Oh itu very good Iya ya kemudian masuk saja kan kalau dia masuk semi-pinal 2-3 nanti masuk sudah masuk itu very good belum excellent excellentnya nanti di olimpiadel lah itu iya kan? dia dapat piala iya kalau piala kalau piala itu sudah di atasnya excellent lah kalau termasuk dia dapat misalnya nanti piala AFF oh itu excellent buat saya penting itu AFF itu tetap penting Bunga Misup ya karena janganlah sekali-sekali menganggap AFF itu tidak penting apa Ciki ingat jangan sekali-sekali menganggap AFF tidak penting karena kita yang ngomong coach mantan pemain mantan kapten tim karena kita tidak pernah mendapatkan itu kalau si game sudah pernah moral pernyataannya sangat kuat iya kan? iya ini ini apa namanya untuk menunjukkan bahwa kita itu penguasa ASEAN ASEAN itu minimal harus ada topi piala ada apa ya ada ada labelnya kan itu terus kita mau ngaku-ngaku yang harus di lombongnya ya Thailand nah itu dia itu dua buyutan ini iya katakan Malaysia kita udah tinggal lah iya iya nah ini yang kita tinggal tunggu di tiga tahun kedua ini Fahri Husseini memberikan penilaian kepada coach Sintayong saya kira tidak perlulah jangan terlalu lebay memberikan penilaian kira-kira menurut pendapat dari teman-teman berapa sih nilai yang teman-teman berikan kepada Fahri Husseini ketika melatih tim nasional sekarang mungkin teman-teman sepakat dengan saya bahwa hayalan kita itu bukan lagi menjuarai Piala FF hayalan kita sekarang bukan lagi kita bersaing dengan Filipina bersaing dengan Singapura Vietnam Thailand bukan lagi seperti itu ya mungkin dulu seperti itu ya dulu ketika Sintayong belum melatih Indonesia kita bahkan ngebet sekali kapan ya kita juara FF kapan ya kita bisa mengalahkan Thailand kapan ya kita bisa mengalahkan Vietnam tetapi sekarang teman-teman percaya tidak bahwa hayalan kita sekarang itu sudah berubah loh hayalan kita sekarang itu kapan ya kita juara Piala Asia kapan ya kita bisa main di Piala Dunia bukan lagi Piala IFF karena memang level kita itu sudah naik dan itu harus diakui jangan lagi kita kembali ke belakang sesuatu yang sudah kita capai dengan baik dengan susah payah harusnya tetap terus kita pertahankan agar level ini tetap stabil bahkan Malaysia saja pernah mengatakan kalau Timnas Indonesia bermain dengan kekuatan penuh dengan tim yang ketika itu main di Piala Asia mereka sudah dipastikan akan menjuari Piala IFF tetapi level Piala IFF itu kan banyak sekali mafianya disitu banyak sekali kecurangannya disitu sehingga jangan diheran ketika itu Timnas Indonesia hampir saja menjuari Piala IFF namun selalu kandas Timnas Indonesia selalu menjadi langganan runner up ada apa ya karena itu karena Piala IFF itu tidak masuk dalam jadwalnya FIFA jadi gampang saja mudah saja ada permainan disitu sering kita melihat bahwa negara yang menjuarai Piala IFF itu tidak bisa menjamin kualitasnya baik buktinya Singapura 4 kali tidak bisa berbicara banyak di level Asia itu fakta beredar kabar pengkritik sepak bola Indonesia ini dapat job dari ketua PSSI Erik Thohir inilah pekerjaannya Bung Tawel namanya viral dijaga media sosial sebagai komentator paling pedas mengomentari sepak bola Indonesia di mata Bung Tawel sepak bola Indonesia selalu salah mulai dari PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan jadi warga negara Indonesia sampai mengkritik gaya pelatih Shintai Yong Shintai Yong sempat dibuat tidak nyaman atas kritikan Bung Tawel Shintai Yong mati-matian mengatur strategi permainan di lapangan sedangkan Bung Tawel habis-habisan mengkritik dari layar televisi Bung Tawel Bung Tawel mendapat job dari PSSI menjadi asisten pelatih tim Nas Trevenia U17 mendampingi Luis Enrique sebagai kepala pelatih tugas Bung Tawel mulai dari analisi pertandingan sampai pengembangan jangka panjang tim Nas Indonesia namun hingga kini berita tersebut belum dipastikan kebenarannya mudah-mudahan kecauannya semakin bermanfaat bagi pertumbuhan sepak bola tanah air yang ada bukan bermanfaat tetapi kicauan si Tawel ini malah menambah beban para pemain tim Nas Indonesia ya teman-teman prestasi Shintai Yong di tim Nas itu biasa-biasa saja karena sudah pernah dicapai oleh pelatih-pelatih tim Nas sebelumnya tapi saya tahu gue tidak ada pelatih tim Nas sebelumnya perasaan tidak ada untuk di level tiga-tiganya ngolos secara waktunya itu bersamaan gitu periodenya sama gak ada jadi ya sebuah hal yang spesial juga harusnya tapi gue juga mau maklumilah pernyataan ini lahir dari Coach Fahri karena Coach Fahri ini kan kita tahu bahwa beliau ini adalah pelatih yang luar biasa pernah menangani Real Madrid Manchester United pada saat zaman jaya-jayanya jadi kita harus respect dan kita sudah tahu kapasitas Coach Fahri seperti apa dan gue harap ketika nanti Bayan Muncat masih cari pelatih lalu ada Liverpool masih cari pelatih MU juga kemungkinan mungkin bisa cari pelatih gue rasa tiga klub besar ini harus mempertimbangkan untuk merekrut Coach Fahri karena kita tahu kapasitas Coach Fahri seperti apa dia bisa mengangkat dimanapun untuk meraih treble musim depan oke segitu dulu saya kira saya kira ini sebuah masukkan yang bagus bagi klub-klub besar di Liga Inggris maupun di Liga Spanyol mereka bisa mendatangkan Coach Fahri Hussaini karena beliau ini adalah menurut informasi yang saya dapatkan dia adalah satu-satunya penemuti Kitaka jadi penemuti Kitaka itu bukan berasal dari Barcelona tetapi dari Fahri Hussaini tentunya mengejutkan kita semua ya karena semua yang saya sampaikan tadi adalah bohong itu hanya mau menghibur hatinya Fahri Hussaini Fahri Hussaini mengungkapkan ingin melatih timnas senior Indonesia waduh dimana nih yang kita tahu timnas senior sekarang sedang diasuh oleh Sintayong dibalik sikap kritis Fahri Hussaini kepada skuad Garuda Sintayong ternyata diam-diam dia berharap ingin melatih timnas senior juga selain itu ia juga mengaku ogah melatih timnas junior lagi sebab sudah sukses bersama timnas junior dia ingin sesuatu yang lebih menantang yakni melatih timnas senior ya bisa juga sih dikasih kesempatan si Fahri ini melatih apakah dia bisa membuktikan omongannya atau tidak kalau menurut kalian gimana lebih milih Coach Fahri atau Coach Sintayong komen di Coach Sintayong ini kan kapasitasnya sudah teruji beliau pernah menangani timnas piala dunia kalau Fahri Hussain ini apa apakah timnas Indonesia pernah bermain di piala dunia enggak kan paling piala AFF level yang yang jadi kalau soal kapasitas tentunya Coach Sintayong lebih teruji baik teman-teman saya kira sampai disini video saya silahkan meninggalkan komentar-komentar yang positif di channel ini jangan lupa untuk tetap pantau Fredika Coach Channel agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terima kasih salam olahraga